Hai hai semua assalamualaikum kembali lagi di channel youtube Aisyah Latif di video kali ini saya mau saya resep kue sagu keju untuk cara membuatnya tonton terus video ini sampai selesai bahan yang pertama disini ada 600 gram tepung sagu ini mau aku sangrai dulu tapi nanti makanya cuma 500 gram ya kemudian disini ada dua lembar daun pandan ini mau aku potong dulu ini kita akan sangrai menggunakan api sedang cenderung kecil sekitar kurang lebih 10 menit sambil diaduk-aduk terus ya supaya bawahnya tidak gosong nah kalau sudah terasa ringan dan daun pandannya itu sudah agak kering matikan api kompornya kemudian ini kita diamkan dulu hingga dingin sebelum dipakai di tempat lain sudah saya siapkan 170 gram keju parut ini marutnya jangan ditekan ya enggak usah pakai tenaga supaya nanti hasilnya tidak terlalu tebal kalau ketebalan pada saat disemprotkan nanti dia akan susah keluarnya jadi pelan-pelan aja ya kalau sudah ini kita pipihkan sambil diangin-anginkan supaya nanti pada saat dipakai dia agak kering gitu ya tapi kalau mau dimasukin langsung juga tidak apa-apa sekarang saatnya kita bikin adonannya di sini ada 150 gram margarin 100 gram mentega kalau mau pakai margarin semua juga boleh jadi totalnya 250 gram lalu ini kita aduk-aduk sampai keduanya tercampur rata tapi jangan terlalu lama asal tercampur rata aja kalau sudah tambahkan 190 gram gula halus ini mau saya ayak dulu karena gulanya bergerindil lalu ini kita aduk lagi sampai tercampur rata kalau sudah tambahkan 2 butir kuning telur lalu diaduk kembali sampai merata kemudian tambahkan 80 ml susu full cream boleh diganti dengan santan instan lalu diaduk kembali sampai tercampur rata kalau sudah masukkan keju parut yang tadi ini saya sisakan sedikit untuk bahan taburan nanti diatasnya lalu ini diaduk kembali sampai semuanya tercampur rata kalau sudah masukkan 500 gram tepung sagu yang tadi sudah disangrai tadi sebelum disangrai ini takarannya 600 gram ya Bunda kemudian setelah dipanggang saya ambil 500 gram supaya takarannya pas lalu kita aduk sampai merata ini saya masukin tepungnya separuh dulu supaya mengaduknya tidak terlalu berat kemudian kita masukkan lagi sisa tepungnya lalu ini diaduk kembali sampai tercampur rata nah ini sudah cukup sekarang langsung aja kita masukkan ke dalam plastik segitiga nah ini sudah saya masukkan semua karena kalau dibiarkan di suhu ruang takutnya dia akan jadi keras nah untuk sepuitnya disini saya pakai Wilton 5ft kalau mau pakai model lain juga boleh sekarang saatnya kita semprotkan posisi sepuitnya berdiri tegak ya Bunda supaya adonannya tidak nyangkut kalau adonannya terlalu keras dan susah disemprotkan tambahkan lagi susu cairnya tapi di resep ini takarannya pas jadi dia mudah banget disemprotkan dan kejunya pun tidak ada yang nyangkut karena marutnya lembut bikin ini tuh gampang-gampang susah ya tapi kalau sudah berhasil rasanya itu sangat menyenangkan dan ini sudah dapat dua loyang sekarang tinggal kita beri taburan keju di atasnya kalau sudah ini siap untuk kita panggang sebelumnya saya sudah panaskan ovennya ini saya akan masukkan dua loyang sekaligus ini kita akan panggang dengan suhu 170 derajat celcius pakai api atas bawah sekitar 25 menit atau disesuaikan dengan oven masing-masing setelah 25 menit ini matangnya belum merata saya akan pindahkan loyang yang di bawah ke rayang paling atas kemudian saya akan panggang lagi kurang lebih 10 menit atau sampai matang nah jika dirasa kuenya sudah matang langsung aja kita keluarkan dari oven nah ini dia hasilnya kita tunggu dulu hingga dingin sambil nunggu yang lainnya matang ini hasilnya bagus tingkat kematangannya pas dan dia tidak melebar dan ini hasil keseluruhan yang sudah matang lumayan banyak bentuknya cantik banget kalau takarannya pas dia tidak melebar dan aromanya itu wangi banget satu resep ini saya menghasilkan 4 toples ukuran 500 gram oke sekian dulu video dari saya jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe aktifkan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan video selanjutnya dari kami terima kasih sampai jumpa 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 sampai jumpa